Rahasia petiwasiat jilid 16. Hah, ada setan Bun Hiong melengak. Betul, baru saja kena ku pegang, kata Tiaw Tiaw dengan takut. Secara cerdik Bun Hiong menyurut mundur dua tindak, lalu berseru, QBWEHAU, kenapa lampu tidak kau nyalakan kret? Terdengar suara ketikan api, segera cahaya terang menerangi keadaan situ. Ternyata benar, QBWEHAU Kongsun Xiaohui berdiri di luar trali besi. Nyata orang ini serupa hantu saja yang pergi datang tanpa bersuara. Melihat tampang orang, ngeri kiaw kiaw, serunya, Oh, Tian, alangkah burukmu kamu setelah menyalakan lampu, QBWEHAU Kongsun Xiaohui lantas menyeringai sehingga kelihatan barisan giginya yang putih, ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Meski buruk rupa, tapi pasti bukan seorang kakek loyo yang nafsu besar tenagat kurang muka Tiyo-Tiyo tampak pucat, Wah, tak tersangka usiamu sudah selanjut ini, Apakah benar engkau ini QBWEHAU? Kongsun Xiaohui QBWEHAU tersenyum, Ucapnya perlahan, berhadapan dengan nona cantik serupa dirimu, Sungguh aku berharap diriku ini bukan QBWEHAU, Mendagak Tiyo-Tiyo tertawa menggiurkan, Katanya, cuma, setelah dipandang lagi, Wajahmu juga tidak terlalu buruk, Asalkan rambutmu di sisi rapi, Ku yakin pasti akan sedap dipandang, QBWEHAU mengangguk dengan tertawa, Baik, aku bersedia mencobanya menurut saranmu, Sekarang apakah boleh beritahukan namamu kepada ku hamba si loon bernama Kiyo-Kiyo, Haha, loon Kiyo-Kiyo, Indah dan sedap didengar namamu ini, QBWEHAU tertawa senang, Terima kasih atas pujianmu, Ujar Kiyo-Kiyo sambil memberi hormat, QBWEHAU menuding Pangbun Hiong, Tanyanya dengan tertawa, Ada hubungan apa antara dia denganmu? Tidak ada hubungan apa-apa, Cuma kenalan biasa saja, Jawab Kiyo-Kiyo. Tertawa QBWEHAU mulai lenyap, Tanyanya, Lalu, untuk apa kedatanganmu ini? Ku datang mencari seorang, Seketika Bun Hiong merasa tegang, Cepat ia menukas, Sudah berulang ku peringatkan padamu agar jangan ikut kemari, Tapi, kau tidak menurut dan tetap menyusul ke sini, Sungguh runyam, Tak terduga lol Kiyo-Kiyo lantas mencibir padanya dan menjawab, Ala, jangan sok, Memangnya kedatanganku ini hendak mencari dirimu Keruan Bun Hiong melengat, Katanya dengan mendongkol, Baik, tampaknya kau sudah bosan hidup, Kiyo-Kiyo tidak guberis padanya, Ia pandang QBWEHAU, Ucapnya dengan tertawa genit, Coba kau terkaku datang kemari untuk mencari siapa mencari diriku, Kiyo-Kiyo menegas, Hah, tepat seru Kiyo-Kiyo, Kiyo-Kiyo tertawa, Oh, barangkali kau sengaja melamar menjadi teman tidurku, Aku harap janganlah engkau pakai kata-kata tidak enak begini, Ujar si nona dengan lagak malu-malu, Paling-paling cuma di mulut saja hamba suka bicara agak lepas, Tapi sesungguhnya aku ini orang perempuan yang baik-baik, Kiyo-BWEHAU bergelak tertawa, Lalu bertanya, Lantas, ada urusan apa kau cari diriku, Aku ingin mengangkat guru padamu, Jawab Kiyo-Kiyo. Seketika suara tertawa Kiyo-BWEHAU lenyap dan berganti dengan wajah yang tercengang, Ia menegas, Apa katamu? Kau ingin mengangkat guru padaku betul, Kiyo-Kiyo mengangguk. Ku dengar engkau ini tokoh. Dunia persilatan kelas top yang jarang ada bandingannya, Maka berharap dapat mengangkat dirimu sebagai guru untuk belajar kufu sakti, Oh, kiranya begitu, Kiyo-BWEHAU tertawa senang. Segera lol Kiyo-Kiyo memohon lagi, Apakah Hengka Sudi menerimaku sebagai murid? Dengan tertawa Kiyo-BWEHAU menjawab, Eh, lumayan dapat menerima nona secantik dirimu sebagai murid, Terbeliak Matelol Kiyo-Kiyo, Serunya dengan girang, Jadi Engka Sudi Kiyo-BWEHAU merogos aku, Entah hendak mengambil barang apa, Katanya sembari tersenyum, Asalkan cocok syaratnya, Tentu saja dapat ku terima, Habis berkata, Mendadak ia lemparkan sesuatu ke dalam kamar tahanan. Belang, Terdengar letusan yang tidak terlampau keras, Seluruh kamar tahanan itu lantas penuh asap kuning tebal dengan bau yang menusuk hidung, Entah sudah berselang berapa lama, Waktu lol Kiyo-Kiyo siuman, Ia merasakan dirinya berbaring di suatu tempat tidur yang terletak di ruangan bawah tanah yang sangat luas. Sebabnya dia sekali pandang lantas tahu berada di ruang bawah tanah adalah karena sekeliling ruangan adalah dinding batu belaka, Tiada sebuah jendela atau lubang hawa. Namun ruang bawah tanah ini terpajang sangat indah dan teratur dengan istimewa, Tampaknya serupa kamar tidur, Juga serupa ruang tamu, Segala macam perabotan tersedia lengkap, Minta apapun dapat didapatkan di situ. Kiyo-Kiyo sangat heran, Perlahan ia merangkak bangun dan duduk. Pada saat itulah, Bagian tengah ruang bawah tanah ini, Tempat yang terpajang serupa kamar tamu itu, Sebuah kursi dengan sandaran tinggi mendadak berputar. Maka terlihatlah Kiyo-Kiyo-Kiyo-Kiyo-Kiyo duduk tenang di kursi itu, Dengan senyum misterius yang menegur, Kau sudah mendusin sampai sekian lama lor. Kiyo-Kiyo melenggong, Akhirnya ia tanya, Kira bagaimana engkau membawaku ke sini? Kiyo-Kiyo-Kiyo merabah jenggotnya dan menjawab dengan tertawa, tempat ini bukankah jauh lebih baik daripada kamar tahanan itu Kiyo Kiyo coba mengamat-amati sekitar ruangan, lalu tanya dengan sangsi, apakah tempat inikah kamar tidurmu EHM, Kiyo BW EHO mengangguk. Ada apa engkau membawaku ke sini tanya Kiyo Kiyo. Tadi kau bilang ingin mengangkat guru padaku, makanya sekarang hendak ku bicarakan syarat-syaratnya denganmu, asalkan engkau sudi menerimaku sebagai murid, syarat apapun akanku penuhi, ujar Kiyo Kiyo dengan tersenyum manis. Bagus jika begitu, kata Kiyo BW EHOU. Nah, boleh kita mulai bicara lagi dari awal. Siapa namamu? Hamba bernama Lol Kiyo Kiyo, apa hubunganmu dengan Pang Bun Heng tidak ada hubungan apa-apa, hanya kenalan biasa saja, kami berkumpul beberapa hari, lain tidak. Jika begitu, jelas kau bukanlah perempuan baik-baik. Sudah pernah bersuami tidak tanya Kiyo BW EHOU. Tidak pernah, hanya pernah hidup bersama sekian lama saja, siapa lelaki yang tinggal bersamamu itu dia sudah mati, ku kira tidak perlu mengungkatnya lagi, tidak. Justru aku ingin tahu siapa dia-dia, dia, namanya, Kiyo Kiyo sengaja berlagak-gelagapan. Tiba-tiba Kiyo BW EHOU terkekeh-kekeh aneh, katanya, sebaiknya kau jangan bohong, sebab Pang Bun Heng sudah mengaku seluruhnya, Kiyo Kiyo melenggong, oh, dia sudah mengaku seluruhnya ya, Kiyo BW EHOU mengangguk. Dia sangat bodoh, dia ngotot terus, setelah kupotong sebelah kakinya baru mau mengaku terus terang, muka Kiyo Kiyo menjadi pucat demi mendengar sebelah kaki Bun Heng terkutung, katanya, wah, jika dia sudah mengaku sebenarnya, betapapun hamba juga tidak berani dusta lagi. Lelaki yang pernah hidup bersamaku dahulu itu, dia, dia adalah musuhmu, ialah Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem, oh, memang pernah ku dengar dia mempunyai simpanan wanita cantik, kiranya yang dimaksud ialah dirimu, kata Kiyo BW EHOU dengan tertawa. Tapi hamba tidak suka padanya, cepat Kiyo Kiyo menukas. Dia pelit dan pemberang, hidup bersama dia sungguh tidak enak, hektometer, jangan bohong, jenge Kiyo BW EHOU. Perangai Oh Kiam Lem pemberang memang tidak salah, orangnya pelit juga betul. Tapi setauku, terhadap orang perempuan dia sangat royal, sungguh, dia tidak begitu baik padaku, ujar Kiyo Kiyo. Setiap bulan dia hanya memberi uang belanja seratus tahil perak padaku dan tidak pernah lebih sepeserpun. Sebab itulah, begitu dia mati hamba lantas tak sanggup hidup lagi, selama ini kau tinggal di mana tanya Kiyo BW EHOU. Di Hoai Giyok San, kira bagaimana pula kau berkenalan dengan Pang Bun Hyong? Ia bilang melihat engkau membawa lari adik perempuan Oh Kiam Lem, yaitu Oh Beng Ayye, lalu dia menyiarkan berita tersebut dan dapat ku dengar lalu ku minta dia membawaku ke sini, untuk apa tanya Kiyo BW EHOU. Hamba ingin bertemu dengan Nona Oh dan minta beberapa duit padanya, sebab harta peninggalan Oh Kiam Lem sangat mungkin jatuh padanya, sedangkan masa remajaku telah kukorbankan di tangan Oh Kiam Lem, kan berhak minta sedikit uang pensiun padanya, Oh, kiranya begitu, Kiyo BW EHOU mengangguk-angguk dengan tertawa. Apakah boleh diaku temui? Tanya Kiyo Kiyo. Kiyo BW EHOU mengjeleng kepala. Sebab apa sebab aku tidak pernah menculik Nona Oh, sudah tujuh tahun aku mengasingkan diri di Macik San ini dan selama itu tidak pernah meninggalkan tempat ini selangkahpun, apa betul Kiyo Kiyo melengak? Jiwamu berada dalam cengkeramanku, apakah perlu kudusa padamu ujar Kiyo BW EHOU dengan tersenyum? Kiyo Kiyo tampak sangsi, ucapnya, tapi Pang Bun Heng Belangda menyaksikan sendiri engkau mengunjungi rumah pelesiran Liu Jun Ih dan membawa lari Giyo Kiyo, yaitu Oh Beng Ayet, dia sengaja membuat desas-desus demikian, tentu ada maksud tujuannya, biar sebentar ku tanyai dia, Jenge Kiyo BW EHOU. Sialan, Omel Kiyo Kiyo. Dia bercerita seperti terjadi sungguhan, kiranya bohong belaka. Ayo biar kita tanyai dia sejelasnya. Tentu akan ku tanya padanya, kata Kiyo BW EHOU. Sekarang boleh kita bicara suatu urusan lain. Kecuali dirimu, apakah Oh Kiyam Blem masih mempunyai simpanan lain? Tidak ada, jawab Kiyo Kiyo. Berdasarkan apa kau berani memastikan tidak ada sebab dia memimpin 72 sarang bandit, setiap hari sibuk bukan main, mana ada waktu luang terlalu banyak untuk main perempuan Kiyo BW EHOU mengangguk-angguk? Ya, memang betul. Jika begitu, tentu kau tahu siapa saja yang merupakan sahabat baiknya tidak tahu, jawab Kiyo Kiyo. Agaknya dia tidak mempunyai sahabat karib, sebab dia suka curiga dan tidak memercayai siapapun. Kiyo BW EHOU memandangnya sejenak dengan tatapan tajam, tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, apakah benar-benar kau ingin mengangkat guru padaku benar? Jawab Kiyo Kiyo. Perempuan seperti hamba ini kan perlu seorang yang dapat dijadikan sandaran, baik, dapat ku terima dirimu, cuma di antara kita tidak cuma guru dan murid saja, tapi juga dapat menjadi suami istri. Bagaimana pendapatmu Kiyo Kiyo menunduk malu? ucapnya dengan tersenyum, asalkan engkau sudi, hamba sih menurut saja. Kiyo BW EHOU merabah dagu Kiyo Kiyo, katanya, wajahmu sangat cantik, tapi entah bagaimana perawakanmu. Aii, engkau ini, gerutu Kiyo Kiyo dengan tertawa genit. Bila kau mau buka baju dan coba perlihatkan tubuhmu kepadaku, segera akan ku terima permintaanmu, kata Kiyo BW EHOU. Ini, ini, muka Kiyo Kiyo berubah merah. Justru inilah salah satu syaratku kan waktu masih panjang, kenapa engkau terburu-buru soalnya ingin kulihat apakah ada cacat pada tubuhmu, apabila ada cacat, terus terang aku tidak mau, untuk ini tidak perlu engkau khawatir, ujar Kiyo Kiyo. Bila tubuhku ada cacat, tidak nanti Oh Kiyam Lem menerima diriku, tapi aku harus melihatnya sendiri baru mau percaya, kata Kiyo BW EHOU. Kiyo Kiyo ragu sebentar, mendadak ia tertawa cerah, katanya, baik, jika engkau ingin lihat bolehlah kau lihat sesukamu, segera ia menjulurkan kaki ke bawah tempat tidur, ia berdiri dan benarlah segera ia mulai membuka ikat pinggang dan menanggalkan baju. Hanya sekejap saja ia sudah telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Meski dia sudah seorang perempuan yang mulus di luar dan bobrok di dalam, namun perawakannya memang benar indah tanpa celah, malahan ia terus bergaya dan dapat membuat orang lupa daratan. Ia tidak malu, sebab ia memang sudah biasa telanjang bulat di depan kaum lelaki. Sekarang demi untuk memikat hati Kiyo BW EHOU, ia sengaja beraksi dengan macam-macam gerakan menggiurkan. Namun Kiyo BW EHOU ternyata tidak terpikat oleh tubuhnya yang penuh daya tarik itu, ia cuma menikmatinya dengan duduk tenang. Selang sekian lama barulah ia berdiri, lalu mendekati tempat tidur, baju Kiyo Kiyo yang ditanggalkan semua itu diambilnya. Metu Kiyo Kiyo terbelalak lebar, tanyanya dengan melenggong, untuk apa engkau mengambil pakaian kunona cantik seperti dirimu ini sungguh tidak perlu pakai baju, ucap Kiyo BW EHOU dengan tertawa. Harus kau pertunjukkan di mana bagian keunggulanmu, sembari bicara, baju Kiyo Kiyo terus dirobeknya sepotong demi sepotong. Keruan Kiyo Kiyo terkejut, serunya, hei, hamba tidak membawa baju serep, jika bajuku kau robek semuanya, lalu hamba pakai apa kau tidak perlu pakai apa-apa, jawab Kiyo BW EHOU sambil melemparkan potongan baju terakhir yang dirobeknya. Kan di sini tak ada orang lain lagi, ia terus melangkah ke depan pintu satu-satunya di ruangan bawah tanah ini, lalu menoleh dan menyambung lagi, di dalam kamar ini, tersedia ransum yang cukup kau gunakan selama dua bulan, maka sementara ini boleh kau tinggal saja di kamar ini. Habis berkata ia terus melangkah keluar. Belang, pintu lantas anjlok dari atas begitu dia berada di luar ruangan di lain pihak, ketika Pangbun Hiong siuman, ia merasa dirinya berbaring di tepi sebuah danau. Semula ia mengira dirinya sedang mimpi, ketika angin malam mengusap mukanya dan terasa agak dingin barulah ia tahu bukan lagi mimpi. Cepat ia bangun duduk dan terkesiap, hii, mengapa aku berada di sini teringat olehnya semula dirinya terkurung di ruangan bawah tanah, kemudian QBWEHO melemparkan sesuatu benda dan segera dirinya tak sadarkan diri. Mengapa sekarang bisa berbaring di tepi danau? Jangan-jangan ada orang menolongnya keluar. Tapi di manakah tuan penolong itu? Ia coba berpaling dan memandang sekitarnya, suasana kelihatan sunyi senyap tiada terlihat bayangan seorang pun. Ia terheran-heran, gumamnya, sesungguhnya apakah yang terjadi ia menengadah, memandang langit, bulan sudah tidak kelihatan, rasanya tidak lama lagi fajar akan tiba. Ia berdiri dan memandang lagi ke depan, terlihat tanah datar membentang ke depan, tidak terlihat lagi bayangan pegunungan, maka taulah dia ada orang menolongnya meninggalkan macik san serta ditinggalkan di tepi danau. Ia garuk-garuk kepala, lalu bergumam pula, sungguh lucu, ternyata ada orang menolongku keluar, tapi mengapa dia tidak tinggal di sini untuk bertemu dengan ku tiba-tiba terpikir olehnya mungkin tuan penolong itu meninggalkan sesuatu tulisan, maka ia coba mencari sekitar tempat dia berbaring tadi. Segera pula ia lantas merogoh saku sendiri, benarlah ditemukan secari kertas, segera ia membentang kertas itu dan dibaca, ternyata ada tulisan singkat di situ, bunyinya, mengingat kau telah mengantarkan seorang perempuan cantik kepadaku, biarlah sekali ini kuampuni jiwamu. Tapi kalau berani menginjak macik san lagi, pasti akan ku cabut nyawamu, kiranya tuan penolong ini bukan lain dari QBWEHOU Kongsun Siowhui. Hal ini sangat diluar dugaan Bun Hyong, sama sekali tak terpikir olehnya Kongsun Siowhui dapat melepaskan dia begitu saja. Ia menjeleng kepala dan menyengir, gumamnya, jelas dia tahu kepergianku ke macik san bukan untuk mencari ku ihtutian lo apa segala, mengapa dia lepaskan diriku begitu saja tanpa tanya sesuatu keterangan? Ah, ya, pasti Loon Kyao Kyao telah menceritakan semua kepadanya. Tapi sengaja dia tidak menaruh perhatian terhadap Kher, Tui Beng Poan Koan Tsuposip mengalihkan bencana kepada orang lain, malahan mau melepaskan diriku, jangan-jangan, ia seperti memahami sesuatu, tiba-tiba ia merasa ngeri, pikirnya, wah, celaka. Tentu dia bersembunyi di sekitar sini dan siap membuntuti diriku. Sekali ini rasanya bisa repot, semula ia mengira yang hendak dipancing dan ditangkap Tsuposip adalah Coakat Bijang Lol Kyao Kyao, sebab itulah ia membawa perempuan itu ke macik san, tapi tak terduga olehnya Tsuposip tidak memasang sesuatu perangkap di macik san, sebaliknya malah bertemu dengan QBWEHOU Kongsun Syao Hwi yang tulen, seyugianya sekarang juga dia mesti pulang ke Bokkansan dan melaporkan pengalamannya kepada Tsuposip. Tapi bila diam-diam QBWEHOU membuntutinya, jelas dirinya sukar lagi pulang ke tempat Tsuposip. Sampai sekian lama ia termenung, ia ambil keputusan paling baik pergi dulu dari Tai Oh. Segera ia jemput pedangnya dan melangkah pergi. Sepanjang jalan ia tidak berani menoleh, sebab ia pikir hanya dengan pura-pura tidak tahu saja baru, dapat mencari kesempatan untuk lolos dari penguntitan QBWEHOU. Beberapa kali ia menuju ke arah barat, hari sudah mulai terang, kota Gehin sudah kelihatan dari kejauhan. Ia percepat langkahnya, tidak lama kemudian sudah sampai di depan gerbang kota, ia mencampurkan diri di tengah orang banyak yang sibuk menuju ke pasar, setiba di dalam kota dengan cepat ia menyelingap masuk ke sebuah tikungan jalan, lalu mencari tempat sembunyi untuk mengintip. Tapi sekian lamanya ia menunggu tetap tidak terlihat QBWEHOU ikut masuk kota, yang berbondong masuk kota kebanyakan orang udik yang mau ke pasar. Aneh, mengapa QBWEHOU tidak muncul? Jangan-jangan dugaan sendiri salah dan sama sekali orang tidak melakukan penguntitan padanya. Padahal, bila mana QBWEHOU tahu tipu muslihat suposit yang lempar batu sembunyi tangan itu pasti dia tidak mau menyudahi urusan dengan begini saja melainkan akan mencari suposit untuk ditanyai. Dan untuk bisa bertemu dengan suposit harus menguntit jejaknya. Begitulah Bun Hyong terus berpikir sekian lamanya, namun QBWEHOU tetap belum tertampak bayangannya. Hati Bun Hyong penuhkan datanya, tapi juga merasa tenteram. Bahwa QBWEHOU tidak menguntipnya jelas kejadian yang baik baginya. Ia mengangkat pundak, lalu keluar dari tempat sembunyinya dan meneruskan ke tengah kota. Ia mendapatkan penjual sarapan pagi di tepi jalan, ia minum semangkuk bunga tau panas dan makan sepotong syopia, lalu mengeluyur ke luar kota melalui pintu selatan, setiba di luar kota ia terus berlari dengan kencang. Sekali ini sembari lari ia pun berulang menoleh ke belakang, namun bayangan QBWEHOU tetap tidak kelihatan. Maka dapatlah ia memastikan QBWEHOU memang tidak membuntutinya. Dan mengapa QBWEHOU tidak mengikuti jejaknya? Hanya ada satu jawaban, yaitu dia terpikat oleh kecantikan Lol Kiao Kiao. Terhadap keselamatan Lol Kiao Kiao sama sekali tidak menjadi perhatian Bun Hyong, sebab kalau dalam suratnya QBWEHOU sudah menyatakan mengingat kau telah mengantarkan seorang perempuan cantik kepadaku, itu menandakan Kiao Kiao takkan mengalami siksa derita, sebab itulah tidak terpikir olehnya untuk kembali ke macik San untuk menolong Kiao Kiao. Begitulah ia terus berlari cepat ke depan, setiba di setiap tempat yang strategis ia lantas berhenti dan senunyi di tepi jalan untuk mengintai, setelah nyata-nyata tidak ada orang menguntit barulah ia melanjutkan perjalanan. Petang hari itu ia sampai di kaki gunung Bokan San, kembali ia sembunyi di balik hutan untuk mengintai sekian lamanya, setelah jelas tidak ada orang membuntutinya barulah beranjak naik ke atas gunung. Dengan tertawa ia bergumam, sekian hari ku tempuh perjalanan 200 li dan selama ini tidak tampak bayangannya, bila mana dia masih juga membuntuti aku, maka dia pasti bukan manusia melainkan setan, meski begitu, ia tetap tidak mengenduran kewaspadaannya, ia masih berulang menoleh ke belakang untuk mengamati setiap gerak-gerak yang terjadi. Setelah melintasi beberapa puncak, hari sudah gelap. Ia sangat hafal akan keadaan pegunungan ini, maka tidak mengalami sesuatu kesulitan. Akhirnya ia sampai di kaki puncak selatan Bokan San, tiba di depan rumah bambu tempat kirakat Tui Beng Poan Koan Tuposit. Di dalam rumah ada cahaya lampu, agaknya Tuposit belum tidur. Ia mendorong pintu pagar bambu sambil berseru lantang, tolo ciam pual, aku sudah pulang. Dia khawatir Tuposit menyangkanya sebagai musuh dan menyerangnya secara mendadak, maka ia berteriak memberitahukan siapa dirinya. Terdengar suara Tuposit bertanya di dalam, apakah bang? Bun Hwang di situ betul, jawab Bun Hwang. Masuk seru Tuposit. Bun Hwang menuju ke ruang tamu dan mendorong pintu. Cahaya lampu sangat terang di dalam ruangan. Begitu Bun Hwang melangkah masuk, seketik air mukanya berubah hebat, serupa hiatu mendadak tertutup dan berdiri melongok aku. Mengapa baru sekarang kau datang? Tanya Tuposit dengan mengulung senyum. Tidak, dia bukan Tui Beng Poan Koan Tuposit melainkan QIWHO Ukong Sun Siauhwi adanya. Dengan aman tentram ia duduk di atas kursi bambu, serupa duduk di rumah sendiri, sikapnya tenang dan sangat wajar. Muka Bun Hwang berubah pucat dan matlah, terbelalak lebar, sungguh seperti melihat setan saja, sekujur badan merinding. Setelah tercengang sekian lama barulah ia berucap, Hah, engkau ternyata benar membuntuti aku, karena melihat pihak lawan duduk tenang di tengah ruangan, ia yakin Tuposit pasti sudah dicelakai, sebab itulah ia sangat berduka. Ternyata QIWHO lantas menggeleng kepala, jawabnya dengan tersenyum, Tidak, aku tidak pernah menguntit dirimu, sudah lebih satu jam ku pulang ke sini. Pang Bun Hwang tambah kejut dan bingung, tanyanya, dari. Mana kau tahu Tui Beng Poan Koan tinggal di sini? QIWHO U tertawa, katanya, sejak mula ku tahu dia tinggal di sini, hati Bun Hwang terasa pedih seperti disayat-sayat, ucapnya dengan gusar, jadi sudah kau bunuh dia QIWHO mengangguk, EHM, kedua kakinya sudah hampir lumpuh, tapi masih suka cari perkara, seret, serem tak Bun Hwang melolos pedangnya dan berteriak dengan dengis, dan di mana Nona Ohamba berada di sini suara nyaring merdu menanggapi pertanyaannya. Tertampaklah Ho Bang Aie alias Giyok Nimar melangkah keluar dengan membawa satu nampan bakpao yang masih mengepulkan asap. Ia tersenyum senang, tampaknya seperti sudah lengket dengan QIWHO U. Keruan Bun Hwang tidak habis mengerti, matanya terbelalak terlebih lebar serupa matu ikan mas yang akan melompat keluar, tanyanya dengan tercengang, Ken, kenapa engkau jadi begini? Memangnya ada yang tidak benar? Jawab Oh Bang Aie sambil tertawa mengikik dan menaruh bakpao di atas meja. Bun Hwang menuding QIWHO U dengan pedangnya dan berteriak, Apakah kau tahu siapa dia tahu? Jawab Bang Aie dengan mengangguk dan tertawa. Jika tahu siapa dia, kenapa kau sebaik ini kepadanya? Teriak Bun Hwang dengan berjingkrak. Eh, kalau bicara hendaknya yang sopan, ujar Bang Aie. Hamba cuma membuatkan beberapa biji bakpao untuk dia, kenapa kau bilang aku baik padanya? Bun Hwang menarik muka, jengeknya, Hektometer, kiranya kalau memang sudah kenal, pantas sudah ku rasakan ada sesuatu yang tidak beres di antara kalian dan dugaanku ternyata tidak salah. Biarlah ku binasakanmu lebih dulu dan urusan belakang sekali pedang bergerak segera ia hendak menyerang. Cepat Bang Aie smiunyi di belakang QIWHO, jeritnya takut, Hei, jangan sembrono, kan engkau sendiri yang memperkenalkan dia kepadaku. Bun Hwang melenggong dan menahan serangannya, tanyanya dengan bingung, apakah tamu coba kau pandang yang cermat? Beliau sendiri kantui bengkoan koan tu locian pual, kata Bang Aie. Kembali bun Hwang melenggong, apa betul segera QIWHO menukas dengan tertawa, jika kau sudah pangling padaku, sedikitnya kan dapat kau berdakan suaraku, sungguh goblok bun Hwang terkesima, dengan kebingungan ia mengeluh, Oh, Tuhanku, kiranya engkau sendirilah tu locian pual, QIWHO lantas menarik rambut sendiri yang panjang. Itu, kiranya dia pakai rambut palsu, lalu menyingkap kedok mukanya yang berupa sehelai kulit tipis sehingga tertampaklah wajah aslinya sebagai tu posit, katanya dengan tertawa, Aie, tak kusangkakah sedemikian bodoh, bun Hwang menghela nafas, ucapnya dengan kikuk, Ya, seharusnya dapat kuduga engkau bisa menyamar sebagai QIWHO, cuma, cuma apa jengek seposit dengan menarik muka. Mestinya bun Hwang hendak melampiaskan rasa dongkolnya, tapi melihat orang tua itu menarik muka, cepat ia tertawa dan berkata, Oh, tidak, tidak apa-apa, dia serupa liong het hiong, sedikit banyak mempunyai semacam rasa segan dan hormat terhadap tui beng poan koan ini, apalagi berhadapan, sama sekali ia tidak berani bersikap keras. Tu posit mendengus lagi, hektometer, tentu kau keki karena merasa telah ku permainkan dirimu, begitu bukan ah, tidak, mana ku berani, jawab bun Hwang dengan menyengir. Memangnya kau berani jengek tui beng poan koan dengan mendeli. Hektometer, ini sungguh sukar dimengerti. Ku suruh kau sebarkan desas-desus, tapi sengaja kau bawa seorang perempuan yang tidak ada sangkut paut kemaciksan, sungguh ngaco engkau bilang seorang perempuan tidak ada sangkut paut, tanya bun Hwang dengan melenggong. Ya, jawab seposit. Bun Hwang memandang oh beng aye sekejap, lalu berpaling lagi ke arah tui beng poan koan tu posit dan berkata, namun dia adalah, tutup mulut bentak tu posit mendadak. Seketika bun Hwang ngurung bicara, ia pun merasa tidak boleh menyebut urusan oh kiam lem di depan oh beng aye. Tu posit lantas berkata kepada beng aye, Sudahlah, di sini tidak ada urusanmu lagi, bolehlah kau kembali ke kamarmu, beng aye seperti sangat jarik kepada orang tua itu, sedikit pun tidak berani membangkang, segera ia mengiakan dan memberi hormat, lalu mengundurkan diri. Tu posit mengambil sebiji bakpao dan mulai makan, katanya, ayo, makan dulu baru bicara lagi, sehari suntuk menempuh perjalanan, perut pang bun Hwang memang sudah lapar, maka tanpa sungkan ia lantas duduk dan ikut makan, satu per satu bakpao dilangsir ke dalam mulut. Watak tuwi beng poan koan tu posit sungguh sukar diraba, sebentar marah, lain saat tertawa. Mendadak sekarang ia tertawa senang dan berucap, taknya Nadia mahir membuat bakpao selezat ini, bun Hwang mengiakan. Tinggal di sana sungguh sangat menyusahkan, ingin makan apapun harusku kerjakan sendiri, keluh tu posit. Mengapa tidak kau bawa dia ke sana, tanya bun Hwang. Mana boleh, jawab tu posit sambil menggeleng. Eh, kira bagaimana engkau membereskan lul kiaw kiaw, tanya bun Hwang dengan suara tertahan. Puwi beng poan koan tu posit mencomot lagi sepotong bakpao, digerogotinya separuh ke dalam mulut, sambil mengunyah ia menjawab, telah kukurung dia di suatu ruangan bawah tanah, siapa yang menjaga dia tidak ada, wah, kan dia bisa mati kelaparan ujar bun Hwang. Tidak, di ruang bawah tanah itu tersedia perbekalan yang cukup dimakan olehnya selama dua bulan, tutur tu posit. Jika dia orang perempuan yang tiada sangkut paut dengan urusan kita, mengapa engkau tidak mengusirnya saja sebenarnya dia juga bukan sama sekali tidak ada sangkut paut, ujar tuwi beng poan koan. Dengan mengurungnya di sana, sedikit banyak ada juga fadahnya bagiku, apakah ruang di bawah tanah itu sangat kuatanya bun Hwang. Ya, tidak mungkin dia dapat lolos, sebab tiada sepotong baju pun yang dipakainya, tutur tuwi beng poan koan tu posit. Hei, kenapa bisa jadi begitu bun Hwang tercengang? Aku telah berbuat sesuatu yang kurang bermoral, kata tu. Posit dengan tersenyum. Sebab telah kupaksa dia telanjang bulat, lalu ku robek pakaiannya, hah, memang perbuatan tidak pantas, kata bun Hwang dengan tertawa geli. Tiba-tiba tuwi beng poan koan berdiri, katanya, cahaya bulan cukup terang di luar, marilah kita jalan-jalan keluar, lalu ia mendahului beranjak keluar. Lebih dulu bun Hwang comot dua potong bakpao baru menyusul keluar, sembari makan ia tanya, apakah liong itiong belum pulang? Belum, ku kira selekasnya dah akan pulang, jawab, suposit. Keduanya berjalan keluar rumah bambu itu menyusuri jalan setapak, gunungan dengan santai, dengan tertawa, suposit berkata pula, kau sangka lon kiaw kiaw itu adalah orang yang hendak ku tangkap, begitu bukan betul, jawab bangun Hwang. Ku pikir engkau menggunakan nona oh sebagai umpan, maka dapat diduga orang yang hendak kau tangkap pasti sanak famili keluarga oh. Sedang lon kiaw kiaw jelas adalah perempuan yang hidup bersama oh kiam blem, maka ku sangka dia yang kau incar, dia bilang padamu hendak menolong nona oh tanya suposit. Ya, dia mengaku mendiang oh kiam blem cukup baik padanya, maka ia ingin menyelamatkannya wa nona oh sekadar membalas kebaikan oh kiam blem, hektometer, dan kau percaya kepada ocahannya jengek suposit. Aku memang rada sangsi, tapi selain alasan itu memang sukar dimengerti apa alasan yang lain tuwi beng poan koan suposit menengadah, memandang rembulan yang menghiasi langit, katanya kemudian, biar ku katakan padamu, alasan atau tujuannya adalah harta, bun Hwang merasa tidak paham, tanyanya, maksudnya menolong nona oh apakah akan mendatangkan keuntungan, baginya dia memang mengira begitu, tutur suposit. Sebab oh kiam blem memang meninggalkan suatu partai harta karun yang besar, mungkin dia tidak kebagian, maka bermaksud mengorek keterangan dari nona oh tentang kemana perginya harta tinggalan oh kiam blem itu, apakah nona oh mengetahui di mana beradanya harta peninggalan kakaknya tanya bun Hwang. Jika ia tahu disembunyikan di mana harta peninggalan seng kakak, tentu dia tidak terjerumus menjadi pelacur, ucap suposit. Bun Hwang mengangguk, ya, benar. Ada suatu jalan pikiranku, yaitu harta peninggalan oh kiam blem sangat mungkin disembunyikan di dalam kotak hitam itu, makanya banyak orang berusaha merampas kotak itu, salah, kata tuwi beng poan koan suposit dengan tertawa. Aku berani bertaruh denganmu, isi kotak hitam itu mutlak pasti bukan harta peninggalan oh kiam blem, habis apa isi kotak itu? Entah, yang jelas ku tahu isi kotak itu pasti juga bukan peta pusaka segala, jika begitu, jadi kotak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan oh kiam blem juga tidak betul, kotak itu justru sangat erat hubungannya dengan oh kiam blem, hubungan erat bagaimana tanya Bun Hwang dengan bingung. Tuwi beng poan koan hanya menjeleng saja tanpa menjawab. Sesungguhnya siapa orang yang hendak kau tangkap itu tanya Bun Hwang pula. Sekarang tidak dapat ku katakan padamu, cuma tidak lebih dari setengah tahun tentu akan kau ketahui, tutur tu po si perlahan. Apakah nona oh tahu engkau memperalat dia untuk memancing dan menangkap seseorang tanya Bun Hwang? Dia tidak tahu, maka selanjutnya juga jangan kau sebut-sebut lagi tentang kakaknya, pesan tu po si. Apakah masih perlu ku pergi lagi ke selatan untuk menyebarkan desas-desus tidak perlu lagi? Sekarang akan ku beri suatu tugas lain kepadamu. Esok boleh kau pergi ke kota, pesanlah sebuah kotak hitam pada salah sebuah bengkel, bentuknya harus serupa dengan kotak hitam aslinya. Apakah tugas ini dapat kau laksanakan? Kukira dapat, jawab Bun Hwang. Untuk apakah engkau membuat sebuah kotak diruan begitu tersenyum, katanya, jika Leong Het Hwang berhasil merampas kembali kotak hitam itu segera kita dapat menukar yang asli itu dengan kotak diruan yang kita bikin itu. Umpama Leong Het Hwang pulang dengan bertangan kosong, kalian juga dapat membawa kotak palsu itu ke capet pania, aha, akal bagus Rubun Hwang dengan tertawa. Tu po si menyambung lagi, ku harap kalian dapat membereskan gembong iblis di capet pania yang misterius itu. Sudah tentu, sebaiknya kalau kalian dapat menangkapnya hidup-hidup, sebab ku ingin lihat orang macam apakah dia itu baik, aku dan Leong Het Hwang pasti akan berbuat sepenuh tenaga, jawab Bun Hwang dengan mengangguk. Pu Wibeng Po An Ko An Tu po si berhenti melangkah, katanya dengan tertawa, kau kira perangkap yang kuatur di maciksan itu bagus atau tidak bagus sekali, jawab Bun Hwang tertawa. Tu po si memutar balik ke arah rumah bambu, ucapnya pula dengan tersenyum senang, sebabnya tempo hari aku tidak memperlihatkan diriku untuk menemuimu, maksudku ingin menguji daya guna perangkap itu. Akhirnya terbukti memang sangat efektif, yang paling bagus adalah jerangkong di tempat tidur itu, ujar Bun Hwang. Tanpa jerangkong itu tentu takkan berhasil menawan orang yang terpancing ke sana. Ia pun ikut putar balik, tanyanya kemudian sambil memandang kedua kaki orang tua itu, sekarang kedua kakimu sudah kuat untuk berjalan sebenarnya kakiku tidak ada penyakit, jawab tu po si. Kuhawatir Yong Nityong tidak mau membantuku, maka sengaja ku tipu dia, diam-diam Bun Hwang mendongkol akan kelicikan orang, seharusnya tua bangka inilah yang pantas berjuluk kiu buhau dan bukan tuwi beng poan koan. Teringat kepada kiu buhau, ia coba tanya, engkau menyaru sebagai kiu buhau, apakah engkau tidak khawatir kiu buhau yang tulang muncul mendadak tidak takut? Jawab tu po si. Sebab dia takkan muncul luntuk selamanya, apakah kiu buhau sudah mati ya, kira bagaimana matinya tanya Bun Hwang. Dibinasakan orang, orang yang mampu membunuh kiu buhau pasti seorang tokoh yang mahasisakti, terima kasih atas pujianmu, ujar tu po si dengan tertawa. Bun Hwang melengat, jadi engkau yang membunuh dia tu po si mengangguk dan berkata dengan taacuh, kejadian itu sudah dua tahun yang lalu. Dia kan seorang iblis. Maha jahat, sudah lama ada maksudku hendak membereskan dia. Sampai dua tahun yang lalu baru ku temukan dia, tidak ada orang lain yang tahu kejadian itu tanya Bun Hwang. Ehem, tu po si mengangguk. Jerangkongnya sudah kau lihat, yaitu jerangkong yang berada di tempat tidur itu, apakah dia memang bertempat tinggal di sana tanya Bun Hwang. Ya, harimau itu adalah piaraannya, kemudian dapat ditundukan, bicara sampai di sini mereka sudah pulang sampai di luar rumah bambu itu. Bilakah engkau akan kembali lagi ke sana tanya Bun Hwang pula. Tunggu nanti kalau Leong Het Hwang sudah pulang baru kembali ke sana, dalam pada itu, kalau orang yang hendak kau tangkap itu sudah pergi ke sana, lalu bagaimana tu po si tersenyum, jangan khawatir, meski aku tidak berada di sana, tapi perangkap itu tetap akan bekerja sepenuhnya. Malahan sudah ku taruh bahan makanan di dalam kamar tahanan itu, bila dia kejeblos ke ruangan itu, dalam sepuluh hari saja dia takkan mati kelaparan, sembari bicara ia sudah masuk ke dalam rumah. Bun Hwang ikut masuk sambil bertanya, malam ini ku tidur di mana tidur saja di kamar semula, kata tu po si tersenyum. Sekarang bolehlah kau pergi mengasuh, urusan lain boleh kita bicarakan esok. Maka Bun Hwang lantas menuju ke ruang belakang, ia cuci badan dulu, lalu masuk kamarnya. Tapi baru saja berbaring, segera terdengar suara Oh Beng Aie berseru tertahan di luar kamar, Pang Kong Chu, apakah hengka sudah tidur Bun Hwang mengenakan baju dan turun dari tempat tidur untuk membuka pintu kamar? Tanyanya dengan tertawa, engkau belum tidur sikap Beng Aie kelihatan malu-malu, jawabnya, hamba tidak dapat pulas, ingin ku bicara denganmu, baiklah, masuk, kata Bun Hwang. Perlahan Beng Aie masuk ke kamar, sekalian ia membentang daun pintu yang setengah terbuka, lalu ia mengambil kursi dan duduk di dekat pintu, katanya dengan tersenyum malu, hamba ingin tanya sedikit urusan padamu, bicara saja, kata Bun Hwang. Sinona menatapnya dengan tajam, katanya, sesungguhnya untuk urusan apakah kalian menipuku ke sini, pertanyaanmu ini harus dijawab oleh Leong Mit Hwang saja, ucap Bun Hwang dengan tertawa. Dia tidak berada di sini, maka hamba tanya saja padamu. Kata Beng Aie. Bun Hwang berdehem perlahan, katanya, tidak pantas kau curigai ketulusannya, dia memang berniat memperistri dirimu, sebab itulah ia membawamu ke sini, tapi ada semacam perasaanku yang cukup keras, ku kira kalian seperti sedang melakukan sesuatu urusan secara diam-diam, kata Beng Aie. Apapun yang sedang kami lakukan pasti tidak merugikanmu, untuk ini kau tidak perlu khawatir, kata Bun Hwang. Bolehkah ku tahu apa yang sedang kalian lakukan, tanya Beng Aie. Untuk ini, hanya dapat ku ceritakan begini, Chulo Chiampo adalah seorang detektif sangat ternama, lantaran lanjut usia beliau telah pensiun, namun, beliau tetap tidak melupakan tugasnya yang harus menumpas kejahatan untuk keamanan umum, sebab itulah beliau menyuruh Leong Nithiong dan diriku membantunya menangkap seorang gembong iblis dunia hitam, siapakah gembong iblis itu tanya Beng Aie. Bun Hwang menggeleng, entah, beliau tidak mau menjelaskan, di ruangan tadi engkau bilang dia menyamar sebagai QBWHO, apakah QBWHO, ada apa tanya Bun Hwang. Sesungguhnya siapakah di atanya Beng Aie. Bun Hwang tahu orang sengaja berlagak pilon, tapi ia pun tidak mau membongkarnya, katanya dengan tertawa, QBWHO itu seorang busuk, namun dia sudah mati, oh, QBWHO sudah mati Beng Aie tampak tergerak hatinya. Betul, dia dibunuh oleh Chulo Chiampo, sebab itulah beliau berani menyaruh sebagai QBWHO tanpa khawatir akan kepergok yang asli, untuk apa dia menyaruh sebagai QBWHO utanya Beng Aie pula. Mungkin ada sebabnya, tapi aku tidak tahu, dia tidak memberitahukan padamu tidak, kata Bun Hwang. Perangainya sangat aneh, berbagai urusan tidak dijelaskannya kepadaku, bukankah pernah kau bawa seorang perempuan menemuinya di suatu tempat betul, siapa perempuan itu seorang perempuan busuk, siapa namanya dia Sibbe dan bernama Hiau Bwe, Bun Hwang berdusta. Dia seorang perempuan bejat moral, suka memikat lelaki dan berbuat cabul. Untuk apa kau bawa perempuan begitu untuk menemui di atanya Beng Aie? Sebab ku kira dia mempunyai hubungan dengan gembong iblis yang diincar Tulo Chiampo itu, maka, jika engkau sendiri tidak tahu siapa gembong iblis itu, dari mana kau tahu perempuan itu ada hubungannya dengan iblis tersebut potong Beng Aie? Seketika Bun Hwang tak dapat menjawab, cepat ia menutupi rasa kikutnya dengan tergelak, haha, tentang ini, boleh coba kau terkah, Beng Aie tersenyum hambar, katanya, hamba tidak sanggup menerkanya, silakan kau jelaskan saja, otak Bun Hwang bekerja cepat dan mendapat alasan, katanya dengan tertawa, begini kisahnya. Beberapa hari yang lalu kebetulan aku bertemu dengan perempuan itu, berulang ia mencari keterangan padaku tentang tempat kediaman Tulo Chiampoal, ku kira dia ada urusan hendak menemui beliau maka ku bawa dia ke sana, kau bawa dia ke mana? tanya Beng Aie pula. Kesuatu tempat, tutur Bun Hwang. Tempat mana ada saksi nona? Aie, hendaknya jangan kau korek-korek keteranganku lebih dalam. Kau kan seorang gadis, ada sementara urusan lebih baik tidak perlu tahu, tapi urusan ini rasanya kan tidak perlu dirahasiakan terhadapku bukan? Bun Hwang angkat bundak, katanya, sudah larut malam, silakan kembali kamarmu dan tidur saja, jadi tetap takkan kau katakan padaku tanya Beng Aie. Urusan yang dapat ku katakan padamu dengan sendirinya akan ku beritahu tanpa kau minta, ujar Bun Hwang. Beng Aie seperti mau omong sesuatu, tapi urung, lalu berkata, baiklah, sampai bertemu besok, habis memberi salam ia lantas mengundurkan diri. Esok paginya, Bun Hwang berdiam di kamarnya dan melukis sebuah gambar konsep kotak hitam, dengan contoh gambar itu ia pamit kepada Tse Posit terus turun gunung. Kira-kira 20 li jauhnya, sampailah di adik kota Haohong, ia mencari sebuah bengkel paling besar dan masuk ke situ. Tiga hari kemudian ia datang lagi ke bengkel itu, kotak hitam yang dipesannya sudah jadi, meski tidak seluruhnya mirip kotak hitam yang asli, namun sudah cukup untuk mengelabdoi pandangan orang awam. Ia bungkus kotak itu dengan sepotong kain, dibayarnya 10 tahil perak, lalu meninggalkan kota. Baru sampai di kaki gunung Bokansan sebelah selatan, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan berlari datang dari arah timur, dari jauh bayangan orang itu serupa Leong Nathiong adanya, maka ia coba berhenti dan memandangnya lebih cermat. Sesudah orang agak dekat, ternyata benar Leong Nathiong. Adanya, tentu saja Bun Hiong kegirangan, segera ia berteriak, Hai, Leong Nathiong, kau sudah pulang tangan kiri Leong Nathiong mengempit sebuah bungkusan, agaknya sudah berlari setengah harian sehingga sekujur badan mandi keringat, melihat yang menyapanya ialah Pang Bun Hiong, ia pun sangat girang, serunya, aha, kebetulan sekali kedatangan Pang Heng, lekas bantu menahan mereka sementara Bun Hiong melengak oleh keterangan itu, ia menegas, kau dikejar orang coba kau lihat belakang sana kata Hit Hiong. Waktu Bun Hiong memandang jauh ke sana, benar juga dua orang sedang mengubertiba dengan cepat, dilihat dari gerak tubuh dan kecepatan mereka, jelas tergolong jago silat kelas tinggi, ia menjadi khawatir dan bertanya, siapakah mereka nomor enam dan nomor tujuh dari Lok Lin Jit Code, yaitu Tok Gan Bu Siong Ong Sian Ho dan Chow Jing Bin Sing It Hong, sebab apa mereka mengejarmu tanya Bun Hiong. Apalagi, tentu saja ingin merampas kotak hitam ini, kata Itiong sambil menuding bungkusan yang dikempitnya. Waktu Bun Hiong menoleh, terlihat Tok Gan Bu Siong Ong Sian Ho, si setan Jangkung Mat T1, dan Chow Jing Bin Sing It Hong, si tembong hijau, sudah mengejar tiba. Mendadak ia mendapat akal, cepat ia sodorkan kotak hitam palsu yang dibawanya itu kepada Itiong dan berkata, ini kotak palsu, lekas ambil dan berikan kotak aslinya kepadaku, dari mana kau dapatkan kotak hitam palsu ini tanya Itiong tercengang. Biar ku beritahukan nanti saja, kata Bun Hiong gelisah. Segera ia rebut bungkusan yang dikempit Leong Itiong, berbareng ia tukar dengan bungkusan yang dibawanya, lalu melompat ke sana dan menyelingap ke dalam hutan di kaki gunung. Selagi Itiong masih merasa bingung, sementara itu Tok Gan Bu Siong dan Chow Jing Bin sudah mengejar tiba. Tok Gan Bu Siong Ong Siong Ho, usianya antara 38 sampai 39 tahun, sesuai julukannya, perawakannya tinggi kurus, matanya buta sebelah kiri dan ditutup dengan sepotong kain, ia pakai senjata pedang, sekilas pandang memang mirip setan jangkungan. Adapun usia Chow Jing Bin Sing It Hang lebih muda 2-3 tahun daripada Ong Siong Ho, tampangnya sangat aneh dan lucu, muka sebelah kiri hampir seluruhnya hijau biru serupa orang liar yang muncul dari pegunungan. Begitu mereka lari sampai di depan Leong Net Hiong, serentak mereka berhenti dan mengambil posisi mengepung. Metusi setan jangkung yang tinggal satu itu menyipit, lalu bertanya dengan menyeringai, Hi, siapa itu yang bicara dengan muta di wajah It Hiong memperlihatkan senyuman lelah, jawabnya. Ah, seorang sahabat biasa, ku minta tolong padanya, siapa tahu dia segera lari ketakutan begitu mendengar nama kalian berdua, melihat It Hiong masih mengempit bungkusannya, si setan. Jangkung Matusatu tidak memerhatikan bahwa bungkusan itu sudah bukan barang semula lagi, ia menyeringai dan berkata, makanya, setelah kau kepergok oleh kami mau tak mau kau harus menerima nasib. Nah, kalau ingin selamat, lekas serahkan kotak pusaka itu, It Hiong menggeleng, jawabnya, wah, tidak bisa. Kotak pusaka yang ku peroleh dengan susah payah mana boleh ku serahkan begitu saja kepada kalian, senjata si tembong Sing It Hiong adalah ruyung beruas tuju, sekali ia putar ruyungnya, katanya dengan terkekehaneh, he he, memangnya kau ingin bergulat dengan jiwamu, It Hiong mengangguk, ya, betapapun aku penasaran jika harus menyerah begitu saja. Biarlah ku coba kepandayan kalian lagi, ruyung Sing It Hiong lantas menyabet sambil membentak. Ayo, lo liok, si nomor enam, bereskan dia saja tanpa menunggu perintah lagi, kontan pedang si setan. Jangkung juga menusuk ke dada liong It Hiong. Pedang pandak si Yohaijong oleh It Hiong sudah dikembalikan kepada Kiong Su Sing Santiantik, maka sekarang ia sama sekali tidak bersenjata, untuk melayani serangan dua macam senjata lawan jelas sangat sulit. Cepat ia melompat ke samping untuk menghindari sabetan ruyung si tembong, lalu kotak palsu digunakan untuk menangkis pedang si setan jangkung, menyusul ia terus melayang sejauh beberapa tombak ke samping. Mana Ong Sian Ho dan Sing It Hiong mau tinggal diam, cepat mereka membayangi It Hiong, kembali mereka melancarkan serangan maut. Sekuatnya It Hiong menghindar lagi beberapa kali, ia merasa tidak perlu berkorban jiwa bagi sebuah kotak palsu, segera ia berlagak kerubakan dan sengaja memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang, lalu membiarkan kotak terjatuh ke tanah. Tentu saja si tembong sangat girang, cepat ia menubruk maju, sekali tendang ia bikin kotak itu mencelak jauh, lalu memburu ke sana untuk mengambilnya. Begitu meraih bungkusan itu, cepat ia buka kain pembungkusnya dan melihat memang betul berisi sebuah kotak, dengan tertawa lebar ia berseru kepada kawannya, Loliok, sudah cukup, Ayo kita pergi Tok Ganbus yang masih terus melancarkan serangan kepada Liyong It Hiong Sembari menjawab, Nanti dulu, tampaknya bocah ini perlu juga diberi hajaran, biarkan ku bereskan dia sekalian boleh juga, kata si tembong. Ia mengeluarkan kotak palsu itu, rantai yang bergandeng pada kotak di belitnya di pergelangan tangan sendiri, lalu putar Ruyung dan menerjang maju lagi, bersama si Maktus satu mereka mengerubuti Liyong It Hiong. Sembari bertempur Liyong It Hiong mendamprat, keparat, Jahanam. Jarang kulihat penjahat berhati keji serupa kalian, sudah merampas kotak orang masih mengincar jiwaku pula, memang betul, mau apa si Maktus satu menyeringai, serangannya tambah gencar. Ruyung si tembong juga menyabet kian kemari dengan Dasyatnya, setiap jurus serangan selalu mengincar bagian mematikan. Liyong Net Hiong telah mengeluarkan segenap kepandaiannya untuk menghindar dan balas menyerang, namun tetap kewalahan, satu ketika pinggangnya keserempet Ruyung siang It Hiong, keruan ia berkau kesakitan. Pang Bun Hiong, terpaksa ia berteriak minta tolong, kalau tidak segera keluar, akan kemakinmu ini dia seru Bun Hiong sambil menerobos keluar dari tempat sembunyinya, begitu mendekat pedang lantas menebas dan menangkis, seketika si Maktus satu didesak ke samping dan terjadilah satu lawan satu. Setelah saling gebrak beberapa jurus, dapatlah si setan Maktus satu melihat ilmu pedang lawan cukup. Liyai, ia terkesiap, bentaknya, Hei, siapa bocah ini? Inilah hao hiap Pang Bun Hiong. Adanya jawab Bun Hiong dengan tertawa. Berbareng pedang lantas menebas dan menusuk sehingga si Maktus satu terkejut, cepat ia mengegos dan melompat mundur. Logit, lawan keras, lekas angkat kaki teriaknya sembari berputar dan mendahului kabur secepatnya. Kalau satu lawan satu si tembong juga merasa tidak mampu mengalahkan Liyong Nithiong, segera ia melancarkan suatu serangan untuk mendesak mundur Nithiong, kesempatan itu lantas digunakan untuk melompat ke samping dan segera angkat langkah seribu alias kabur. Kejar, lekas kejar. Jangan sampai mereka lolos, lekas kejar. Demikian Liyong Nithiong berteriak-teriak. Di mulut ia berkau kejar, tapi kakinya justru tidak bergerak selangkah pun. Ia merasa cuma kehilangan sebuah kotak palsu dan dapat menggertak lari dua lawan tangguh, betapapun masih berharga. Bun Heng juga tidak mengejar, ia saksikan kedua lawan ngacir dan menghilang di kejauhan, katanya dengan tersenyum sambil mengangkat pundak, dirodok, uangku sepuluh tahil perak harga kotak palsu itu hilang percuma begitu saja, hektometer, kau cuma kehilangan sepuluh tahil perak saja lantas mengeluh, jiwaku malahan hampir amblas ucapit Heng sambil menyengir. Bun Heng simpan kembali pedangnya, katanya, marilah pergi, bisa jadi mereka akan mengetahui kotak itu adalah barang palsu dan putar balik lagi, lekas kita kembali ke atas gunung, keduanya lantas lari masuk ke dalam hutan, dari balik semak-semak rumput Bun Heng mengeluarkan kotak asli dan dikembalikan kepada Liyong Hethiong, lalu keduanya berlari ke atas gunung dengan cepat. Sembarilah Hethiong bertanya, bilakah kau pulang sudah pulang selama empat hari? jawab Bun Heng. Dan untuk apa kau bikin kotak palsu itu? tanya Rithiong heran. Itu gagasan tu posik, tutur Bun Heng. Ia bermaksud menyuruh kita membawa kotak palsu kecapek pania. Banyak juga akal bulusnya, ujar Rithiong dengan tertawa. Memang ia benar-benar seekor rese tua yang licik dan licin, sungguh aku kagum padanya, kata Bun Heng. Apakah tugasmu sudah kau laksanakan dengan baik? tanya Rithiong. Hanya boleh dikatakan selesai setengah saja, sebab di Hoa Igiok San aku bertemu dengan Choa Kat Bi Jeng Lol Kiao Kiao, dia itu perempuan simpanan Oh Kiam Blem, ketika mendengar berita diculitnya Oh Beng Aie oleh Kiu Bwe Hau, segera ia mengirim orang mengundangku ke tempatnya, lalu ia ceritakan pengalamannya. Heran juga Leong Et Heng mendengar sepulsif menyamar sebagai Kiu Bwe Hau dan memasang perangkap di Macik San, tanyanya, adakah dia menceritakan siapa sesungguhnya orang yang ingin ditangkapnya tidak? jawab Bun Heng. Caranya itu sungguh tidak enak, ujar Et Heng. Kita yang bekerja mati-matian, tapi dia tetap menteka teki, tidak mau menjelaskan siapa yang hendak ditangkapnya, ya, dia memang suka jual mahal, katanya setengah tahun kemudian tentu kita akan tahu sendiri, bagaimana dengan Oh Beng Aie tidak apa-apa, baik-baik saja, dia tidak menyatakan sendiri bahwa dia adalah adik. Perempuan Oh Kiam Blem tidak, sungguh ku harap dia mau bicara terus terang, ujar Et Heng dengan tertawa. Ini merupakan permintaan pelik baginya, Bun Heng juga tertawa. Jika aku menjadi dia, pasti juga aku tidak mau mengaku kakak sendiri adalah benggolan bandit, adakah dia tanya akan diriku? tanya Rit Heng. Ada, kata Bun Heng. Apakah situasi itu cukup baik kepadanya? Aku cuma tinggal semalam saja di atas gunung, keadaan di sana tidak begitu jelas bagiku, ku kira tidak terjadi sesuatu, tabiatnya sangat buruk, salah sedikit saja lantas dicacimaki olehnya, semoga nona Oh tidak sampai dicacimaki olehnya, soal dicacimaki ku kira sukar dihindar, kata Bun Heng dengan tertawa. Baru saja aku pulang ke sana langsung didamperat habis-habisan olehnya. Kalau ku pikir lagi, sungguh penasaran, hal ini kan sudah ku beritahukan padamu sebelumnya. Bekerja baginya bukan saja tanpa balas jasa, sebaliknya akan sering didamperat olehnya. Jika kau tidak tahan boleh saja mengundurkan diri, tidak, aku tidak ingin mengundurkan diri. Aku masih akan terus bekerja baginya, ingin ku lihat sesungguhnya apa maksud tujuannya, kata Bun Heng dengan tertawa. Begitulah sembari berbicara sambil lari, tanpa terasa mereka sudah sampai di depan rumah bambu. Tui Beng Puan Kuan Tse Pusit sedang membetulkan sebuah pot bunga di atas rak, melihat kedatangan mereka, dengan tersenyum ia memapaknya dan menegur, kau sudah pulang, It Heng sambil memberi hormat It Heng mengiakan. Melihat bungkusan yang dibawah It Heng, dengan tertawa Tse Pusit tanya pula, itukah kotak pusakanya ya? Jawab It Heng. Orang tua itu lantas mengambil bungkusan itu dan dibukanya, setelah memeriksa kotak itu, dengan tertawa puas ia berkata, pembuatan kotak ini memang sangat bagus dan cermat sekali, ia berpaling dan bertanya kepada Pang Bun Heng, kalian bertemu di mana? Di bawah gunung, tutur Bun Heng. Waktu itu baru saja ku pulang sampai di kaki gunung, kebetulan ku lihat dia, kotak palsu yang ku suruh bikin di kota itu, apakah belum jadi selatu wibeng poan koan Tse Pusit? Sudah jadi, jawab Bun Heng. Mana barangnya? Kenapa tidak dibawa pulang? Tanya Tse Pusit pula. Sudah ku bawa pulang, kata Bun Heng. Di mana Tse Pusit terkesiap? Sudah jatuh di tangan orang lain, tutur Bun Heng. Hei, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Tanya Tse Pusit terkejut. Kotak itu dibawa lari orang, jawab Bun Heng sambil menyengir. Seketika macu Tse Pusit mendelik, ucapnya dengan gusar, apa katamu? Liyong Net Heng yang jauh-jauh pulang dari Teng Ciu saja tidak sampai kehilangan kotak itu, tapi sebuah kotak palsu kau bawa pulang dari H.O. Heng ternyata begitu saja dirampas orang, sungguh kau ini terlampau tidak becus, eh, janganlah Tulo Chiampul marah dulu, tutur Bun Heng dengan tertawa, coba dengarkan penjelasanku, penjelasan. Penjelasan kentut dan Prat Tse Pusit. Sejak mula juga dapat kuterka kau ini pasti tidak becus. Sudah setua ini usiaku, belum pernah kulihat orang segoblok dirimu, makin damperat makin bengis dia sehingga air liurnya bertebaran. Jika Tulo Chiampu mau memaki, silakan memaki diriku saja, sebab kotak palsu itu akulah yang menghilangkannya, selai Tiong dengan tertawa. Tui Beng Puan Kuan melenggung dan menegas, apakah tamu ku bilang akulah yang menghilangkan kotak palsu itu, Tuka Sip Tiong. Seketika Tupu Sip melongo bingung, kenapa kotak palsu itu bisa berada padamu begini kisahnya, tutur Itiong. Eh, bagaimana kalau kita bicara saja di dalam rumah Tui Beng Puan Kuan Tupu Sip lantas melangkah ke dalam rumah. Waktu Itiong dan Bun Heng ikut masuk, tertampaklah Ho Bang Aie berdiri di tengah ruangan dengan wajah gembira. Itiong mendekati si Nona, tanyanya dengan tertawa, bagaimana Gioh Nioh, baik-baik saja Beng Aie tersenyum dan mengangguk. Tupu Sip lantas memberi tanda dan berkata kepada si Nona, lekas menanak nasi, di sini tidak ada urusanmu, Beng Aie menjulur lidah dan cepat berlari ke belakang. Sesudah ambil tempat duduk, dengan sikap kering Tupu Sip lantas berkata, Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Lekas ceritakan Itiong berdehem perlahan, lalu menceritakan apa yang dialaminya setelah tiba di Teng Ciu, sampai Hiat Pit Shou Chai Hwi Giyokoan terbunuh dan sebelum mengembuskan nafas terakhir memberitahukan tempat simpanan kotak pusaka, yaitu di dalam sumur tua di depan kelenteng. Lalu bagaimana tanya Tupu Sip? Lalu ku turun ke sumur tua itu dan berhasil menemukan kotak. Ini, Tuturit Hiong. Dan selanjutnya tidak ada lagi orang lain yang berusaha merampas kotak lagi pada belasan hari pertama memang aman tenteram, tapi belasan hari kemudian setelah menyeberangi Tiangkang, tiba-tiba muncul Tok Gan Bus Yang Ong Sian Ho dan Choh Jing Bin Sing It Hang berdua, entah dari mana mereka mendapat kabar, mendadak mereka muncul dan mencegat perjalananku. Menurut ceritamu dulu, Kan Hwi Giyokoan juga pernah membuat sebuah kotak palsu dan hendak menipu orang lain, kemudian pada waktu menggali, mendadak muncul Ang Liu Soh Ban Sam Hian dan membawa lari kotak palsu. Dengan begitu, Bila mana ada orang ingin merampas kotak pusaka seharusnya Ban Sam Hian yang menjadi sasaran, mengapa kau lagi yang diincar memang hal inilah yang membuatku sangat heran, jawab Itiong. Ku rasakan seperti ada seorang yang sangat misterius yang selalu mengikut kemana perginya kotak pusaka tulen ini. Setiap kali kotak ini jatuh di tangan siapa, segera ia menyiarkan beritanya supaya diketahui orang lain, agaknya dia sengaja hendak melihat orang saling berebut kotak pusaka dan saling bunuh tanpa berakhir, tuwi beng poan koan sepul sip manggut-manggut, ucapnya dengan tersenyum, ya, ini menandakan di balik urusan kotak pusaka ini terdapat sebuah intrik keji, mungkin sekali dalam waktu singkat segera ada orang akan mencari ke sini, betul, maka kita perlu siap siaga, kata Itiong. Kemudian bagaimana sesudah Ong Sian Ho dan Sing Itong? Muncul merampas kotakmu karena sendirian tidak mampu melawan empat kepalan mereka, terpaksa aku angkat langkah seribu alias kabur secepatnya. Sepanjang jalan aku berusaha sembunyi kian kemari, tampaknya hampir terlepas dari uberan mereka, siapa tahu mereka muncul lagi dan terpaksa aku lari pula. Tadi baru saja sampai di kaki gunung, kebetulan bertemu dengan Pang Heng, ku beritahu apa yang terjadi, segera Pang Heng menukarkan kotak palsu yang dibawanya dengan kota asli, lalu Pang Heng pura-pura lari ketakutan. Sementara itu Ong Sian Ho berdua menyusul tiba, ku tempur mereka lagi beberapa jurus, akhirnya ku pura-pura kewalahan dan membiarkan kotak direbut mereka sehingga semua urusan pun terakhir. Setelah mengetahui semua seluk-beluk kejadian ini barulah Tui Beng Poan Koan Tupo Siptau salah marah kepada Pang Bun Heng, dengan tertawa ia berkata kepada pemuda itu, kenapa tidak kau katakan sejak tadi, kalau kau katakan tentu tidak dicaci maki, sungguh tolol, Bun Heng menyeringai, katanya, selanjutnya boleh kita saling berjanji saja, bila mana Tui Chiampuah hendak memaki orang, ku harap dapat diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Setuju tampaknya kau masih penasaran karena ku maki, kata Tupo Sip dengan tertawa. Jika demikian, supaya kau puas, boleh kau balas caci maki diriku. Meski sering ku maki orang, tapi hampir tidak pernah tahu rasanya di maki orang, It Heng dan Bun Heng sama tertawa. Lantas apa tindakan Tulu Chiampuah setelah kotak pusaka? Dapat kita rebut kembali tanya It Heng dengan tertawa. Tupo Sip tidak segera menjawab, berulang-ulang ia mengamati kotak pusaka itu, katanya kemudian, tampaknya kotak ini sukar dibuka, cuma, dibuka atau tidak toh sama saja, apakah Tulu Chiampuah tahu apa isi kotak ini? tanya It Heng. Entah, aku tidak tahu, cuma dapat ku pastikan isinya mutlak bukan petara khas ya harta karun segala, jawab Tupo Sip. Konon di dalam kotak terdapat obat peledak, bila mana tidak dibuka menurut kera yang sudah diatur, kalau menyentuh obat peledak seketika kotak akan meledak, ya, sangat mungkin, Tupo Sip mengangguk. Jika kotak ini cuma semacam intrik keji saja, lalu siapakah yang mengatur intrik ini? tanya It Heng. Mungkin adalah orang yang hendak ku tangkap itu, kata Tupo Sip. Siapakah dia? tanya It Heng pula. Tidak dapat ku beritahukan sekarang, ucap Tui Beng Poan Koan Tupo Sip. Menurut cerita Pang Heng, Cilo Chiampuah hendak menyuruh kami membawa kotak palsu ke Capek Pan Nia. Betul, jawab Tui Beng Poan Koan. Tapi sekarang kotak palsu itu sudah dibawa lari orang, terpaksa kalian harus membuat satu lagi. Apa yang harus kami lakukan setiba di Capek Pan Nia? tanya It Heng. Begitu berhadapan dengan gembong iblis misterius itu segera kalian tangkap dia dan membawanya menemuiku di sini, tidak perlu disangsikan lagi Capek Pan Nia pasti sebuah sarang harimau atau kubangan naga, ujar It Heng dengan tertawa. Kalau melulut tenaga kami berdua jelas tidak gampang untuk menangkap gembong iblis misterius itu, tidak dapat menangkapnya dengan kekuatan kan dapat membekuknya dengan akal, kata Tupo Sip. Betapapun kalian adalah orang cerdik, ku yakin kalian sanggup melaksanakan tugas, jika begitu, besok juga kami pergi ke HOU Hang untuk membuat lagi sebuah kotak palsu, habis itu kami lantas berangkat, kata It Heng. Tupo Sip mengangguk setuju. Apakah masih ada petunjuk klien? tanya It Heng. Tidak ada lagi, jawab Tupo Sip. Jika begitu sementara, aku mohon diri dulu, segera It Heng memberi hormat dan menuju ke ruangan belakang. Setiba di dapur, melihat Toh Beng Aie sedang mengolah santapan, perlahan It Heng mendekati si Nona dan mendadak merangkul inggangnya dari belakang. Aiee Beng Aie menjerit kaget. Waktu melihat Leong It Heng, ia menjadi marah dan memukul dadanya sambil mengomel, sialan, bikin kaget saja. It Heng menangkap kedua tangan si Nona dan mendadak mencium pipinya sekali, katanya dengan tertawa, rindu pada ku tidak? Sayang muka Beng Aie berubah merah, omelnya, Huh, untuk apa ku rindu padamu ha ha, benar tidak merindukan daku tidak juga tidak senang karena kepulangan ku ya wah, jika begitu, terpaksa ku pergi saja, kata Yit Hiong dengan tertawa. Beng Aie melengat, apa katamu? Kau mau pergi lagi ya, besok juga segera berangkat, kata Yit Hiong. Mulut si nona menjengkit, katanya dengan kurang senang, hektometer, sesungguhnya apa yang sedang kalian lakukan? Masa baru pulang segera mau pergi lagi toh kau tidak senang akan kepulanganku, terpaksa besok juga kulang lang buana lagi, kata Yit Hiong. Ah, omong kosong omel Beng Aie dengan tertawa. Eh, sayurmu hangus, serulit Hiong sambil melepaskan tangan si nona. Cepat Beng Aie mengaduk sayurnya, lalu menciduknya ke dalam piring, lalu wajan kosong dituangi minyak sembari bertanya, Apa benar yang kau hendak pergi lagi betul, besok ku pergi menyelesaikan suatu urusan, selang dua hari lagi baru pulang kemari, bagaimana kalau kau bawa serta deriku, tanya Beng Aie sambil berpaling setelah mengisi wajan dengan air dan memberi tutup. Kau sudah bosan tinggal di gunung, tanya Rit Hiong.